Hei, 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 siapa kamu di situ? Sini, sini, coach. Peragam bencana menghampiri wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Kabupaten Sleman menjadi salah satu wilayah yang terkena dampak dari bencana yang menimpa di medio 2000 sampai dengan 2010. Mengenang itu semua, kami pun menyambangi Museum Merapi yang menjadi salah satu saksi dasyatnya bencana yang menimpa Yogyakarta dan juga Kabupaten Sleman. Kenangan hadir untuk dikenang dan membuat kita semakin kuat. Saya juga merasakan hiburnya mbak itu. Saya di kamar mandi pada saat itu keluar, oh ngeri juga sih. Dan jatuh semua motor dan saya sampai lari dari mes itu sampai kasongan. Sampai kasongan? Ya, saya lari sampai kasongan itu. Setelah-setelah aja. Bencana dan musibah yang terjadi di Sleman tidak menyurutkan asah akan bangkitnya tim PSS Sleman untuk kembali lagi membangun timnya. Kira-kira bagaimana seluruh komponen dari PSS Sleman bisa keluar dari segala situasi yang pernah mereka hadapi? Tidak mudah bagi PSS Sleman untuk bangkit kembali. Namun dengan adanya dukungan dari masyarakat Sleman dan juga pembinaan yang baik membuat PSS Sleman bangkit dan lebih baik lagi saat ini. Kami pun berjumpa dengan salah satu pelatih pemain muda PSS Sleman yang telah mencari bakat-bakat yang ada di Kabupaten Sleman. Prinsip saya sesederhana itu. Kita berteman dengan banyak orang, kemudian ya mereka akan, kita membantu mereka, mereka akan membantu kita. That's simple. Kedepan saya bisa promosi ke tim senior. Semua berjalan sesuai dengan proses mekanisme diskusi yang sehat saya pikir di Sleman ini. Saya nggak panjang ingin menjadi pemain senior PSS Sleman. PSS Sleman menjadi salah satu klub sepak bola di Indonesia dengan pembinaan pemain muda dan klub lokal yang sangat baik. Lalu, seperti apa tanggapan dari pelatih PSS Sleman mengenai pemain muda yang ada di Kabupaten Sleman? Kami pun mencoba menyambangi latihan PSS Sleman. Siapa tahu bisa jadi pemain PSS Sleman. Hei, hei, hei. Siapa kamu di situ? Hei. Sini, sini. Kuc. Siapa ini? Saya, Mohd Kuc. Saya kemarin sudah bilang ke Pak Fati. Sudah minta izin mau main di PSS Sleman dibolehin. Sudah ke Slemania dibolehin. Mau main bola atau mau main apa? Kuc, dua pertandingan terakhir kuc, saya main. Oke, nanti kita lihat di latihan lagi kuc, kita lihat. Bisa ya? Bisa. Sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu, nggak apa-apa kak. Oke, boleh. Kedekatan biar langsung starter. Kuc, itu ini kan bisa dibilang legenda lah. Legenda bagi Yogyakarta terutama. Di PSS Sleman sendiri, kuc itu apakah dilibatkan dalam proses memilih pemain-pemain muda atau mengeksplor bakat-bakat pemain muda? Atau sejauh manalah di PSS Sleman ini kuc itu memberikan ruang yang sangat besar buat pemain-pemain muda? Tidak banyak terlibat di sana, seperti itu. Tapi kami juga memunculkan di Liga 1 ini banyak-banyak pemain muda dari kami juga. Dan Alhamdulillah juga salah satu pemain, sebenarnya ada tiga, tapi yang masuk ke Z-game ini satu, Mila kan gitu. Oh iya, Mila, iya. Terus ada Sengima, ada Samuel, tapi dia tidak lost di dua puluhnya kan gitu. Tapi masuk di empat puluh. Ada juga Saddam yang ikut Kod Patry juga, U18. Ya, artinya kan sebenarnya dia ini bisa menjadi barometer juga kan. Harapannya ke depan akan semakin lebih banyak pemain muda-muda. Namun tidak mudah bagi para pemain muda ini untuk menjadi penerus senior mereka dan membawa PSS Sleman lebih baik lagi. Mereka diharapkan terus berlatih dengan maksimal, seperti yang diungkapkan oleh Kapten PSS Sleman, Bagus Senirwanto. Bukan kayak gitu caranya. Bukan kayak gini? Bukan kayak gitu. Bagaimana caranya, Bang? Banyak caranya. Banyak? Banyak. Yang cuma satu ini aja saya udah capek gini, masa banyak? Usaha dulu baru ngomong capek. Mending kita ngobrol-ngobrol aja ya, Bang. Nggak dilanjutin nih? Tidak mampu, minta ampun sih. Karena rencananya mau ganti ban kaptennya, Mas ke saya. Mas Bagus, Kapten PSS Sleman. Luar biasa, ini idola saya. Hari ini. Kemaret-kemaret enggak. Enggak, ini ngefans banget. Karena salah satu pemain PSS yang bisa dibilang paling setia. Pernah di PSS Sleman, terus kemudian keluar lagi, kemudian balik lagi sekarang. Setelah peninggalan generasi ini, Mereka masih bisa membawa PSS Sleman itu berjaya tidak di masa depan? Tergantung anaknya sih. Dia pengen maju atau pengen mundur dari dirinya sendiri. Kalau pengen maju, harus bekerja keras, lebih giat lagi untuk menjajakan PSS Sleman di tahun-tahun yang akan datang. Tidak hanya pembinaan yang baik, Bangkitnya PSS Sleman dari beragam situasi yang menimpa tidak didapatkan secara instan. Namun, berkat dukungan yang loyal dari supporter mereka menjadi salah satu kunci kebangkitan mereka di Liga Indonesia. Seperti yang kita ketahui, kehadiran supporter di lapangan menjadikan mereka pemain ke-12. Yang terus memberikan energi positif mereka kepada para pemain PSS Sleman saat bertanding. Suporternya sih yang keren, Suporternya keren, Terus bisa dibilang paling kreatif. Dan mungkin kalau di stadion jarang ini ya, Udah mulai kayak supporter sepak bola modern gitu yang jarang bikin keributan, fokus ke pertandingan, fokus ke dukung pemainnya atau mungkin menteror pemain lawan tapi dengan cara-cara yang masih bisa diwajarkan lah ya gitu. Paling itu sih.